Makam Adipati Soekranegoro dan Kei Zerkashi di Desa Bulus, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, kini memiliki wajah baru. Pemerintah baru saja menyelesaikan pembangunan lahan parkir dan jalan masuk kompleks destinasi religi andalan Purworejo itu. Proyek pembangunan itu selesai dikerjakan pada 25 November 2020. Kemudian proyek diserah terimakan dari pemerintah pusat kepada daerah, lalu diserahkan kepada pemerintah Desa Bulus untuk dikelola masyarakat. Prosesi penyerahan itu dihadiri Bupati Purworejo Agus Bastian, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Cakranagara, Ketua DPRD Purworejo Dion Adasi Setia Budi, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta Pemerintah Desa Bulus. Terut hadir pula secara daring anggota Komisi 5 DPR RI Insinyur Sujadi. Kalau mesin ya pakmir masin, kalau tempat ritual ya mengelola, sehingga nanti kebersihan pemeliharaan itu tidak. Sempat terjadi insiden ketika prosesi serah terima berlangsung. Cuaca kurang bersahabat menyebabkan umbusan angin kencang yang menerbangkan sebagian atap tenda tempat acara berlangsung. Namun angin kencang tidak berlangsung lama, tidak menimbulkan korban dan acara tetap berjalan hingga usai. Pemerintah Desa Bulus Untuk program revitalisasi kompleks makam itu, pemerintah mengucurkan anggaran sebesar 2,2 miliar rupiah yang bersumber dari APBN. Pembangunan itu merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Insinyur Sujadi. Dana itu digunakan untuk membangun jalan asfal, jalan beton bertulang, jalan paving, pedestrian, areal parkir untuk motor mobil dan bus, gapura, serta lampu penerangan. Saya kira ini merupakan hal yang kita syukuri bahwa revitalisasi makam Eang Raden Adipati Aryo Cokronogoro dan Simbah Zarkasi dapat terlaksana dengan baik dengan menggunakan anggaran ABBN besar yang dilakukan oleh Dirjen Kepakarya. Saya berharap bahwa revitalisasi semacam ini tidak hanya di sini, tetapi di tempat-tempat lain di Purworejo yang sekiranya memang perlu untuk direvitalisasi dan dikembangkan agar wisata religi ini dapat berkembang. Ini kan tujuannya, tujuan dari globalnya itu adalah bahwa pemerintah sedang mendukung salah satunya wisata. Wisata yang salah satu yang kita dukung ini adalah wisata religi. Karena wisata religi juga, wisata itu bukan berarti hura-hura ya, tapi artinya bagaimana wisata religi ini bagaimana masyarakat mendapatkan kenyamanan batin, ketenangan batin, seperti itu, sehingga ada sisi kepuasan dari sisi spiritual buat masyarakat. Beginilah bagian dalam dari kompleks makam Adipati Cokronegoro dan Kiai Sarkashi. Cokronegoro adalah gelar bagi bupati yang memimpin Kabupaten Purworejo pada masa awal pembentukannya. Ada pun bupati pejuang yang dimakamkan di kompleks wisata religi bulus adalah Adipati Cokronegoro I, Cokronegoro III, dan Cokronegoro IV. Lalu siapakah Kiai Sarkashi? Beliau adalah ulama besar Purworejo di era abad 19 hingga awal abad 20. Beliau pula tokoh dibalik berdirinya pondok pesantren Anawawi di dusun berjian desa gintungan Kecamatan Gebang. Pondok pesantren yang kini berkembang sangat pesat dan memiliki ribuan santri. Kompleks makam itu dibangun untuk memudahkan pesiarah yang hendak berkunjung dan memanjatkan doa. Selama bertahun-tahun, kompleks makam menjadi destinasi wisata religi yang dipadati pesiarah. Pemelolaan makam ini sudah ada lembabanya, lembaga pariwisata di Sambulud. Jadi itu sudah ada semacam organisasi yang merawatnya. Kalau selama ini, penunjung ini banyak? Sudah mulai banyak, kalau yang kegiatan rutin kan Jumat Liwon. Jumat Liwon itu kan perlebihan pegiarah ya, pegiarah yang memang berkunjung, sudah terjadwal. Pokoknya setiap Jumat Liwon itu ada pegiarah dan ada kegiatan keadamaan di kompleks makam ini. Pak, ini berarti sudah ada pemasukan ya untuk desa ya Pak ya? Beberapa tahun yang lalu, tahun kemarin ya, menurut informasi laporan dari lembaga tersebut, kita sudah mendapatkan pemasukan, ada pemasukan mas, sekitar 40 juta kalau tidak salah. Dan itu per tahun kemarin ya. Itu dari apa Pak? Itu dari pagi atau dari... Dari parkir murdi. Anggaran itu untuk operasional, membayar listrik dan lain sebagainya. Pak, harapannya ke depan atau Pak? Harapan ke depan ya tempat ini nanti bisa lebih bermanfaat lagi lah setelah dibangun pasifat ini. Lalu kemarin-kemarin parkir di pinggir jalan dan sering mendapat apa ya, semacam bermasalahan ya, karena jalan umum dibuat untuk parkir. Nah ini setelah dibangun ini harapannya ya pengunjung nanti semakin nyaman, aman, dan bisa apa ya, menikmati wisata-wisata jarak dengan sebaik-baiknya lah. Pemerintah desa berharap besar bahwa pembangunan kawasan makam akan menjadi stimulan sebagai peningkatan kesejahteraan. Semoga pula, pandemi segera teratasi sehingga kunjungan yang setahun terakhir ini tersendat dapat kembali pulih dan memberi efek positif bagi masyarakat desa bulus. Tim Galeri Berita Channel melaporkan.